Dan sekarang kita sudah bersama Veni Johana, Direktur of Engineering-nya Quora, yang ada di belahan dunia lain, di Sunnyvale, California. Mungkin kita sapa dulu ya? Halo Veni. Halo, Halo Mas Riza, apa kabar? Baik, baik. Gimana kabarnya di sana, di Sunnyvale? Baik, baik ya. Di sini isolasi lah, karena COVID-nya lagi tinggi juga. Lagi musim apa di sana? Lagi winter lah. Oh winter. Kirain musim durian nggak ya? Lagi di California. Oke, kita akan cerita-cerita santai di episode kali ini. Jadi kita boleh nanyain Veni tentang gimana ceritanya bisa berkenalan dengan komputer pertama kali? Ya boleh-boleh. Pertama kali kenal komputer waktu masih TK ya sekitar TKA gitu mungkin. Jadi orang tua saya beli komputer, taruh di ruangan ya kakak saya. Terus awal-awal sih sebenarnya main-main aja sih. Kayaknya waktu itu internet juga belum kepasang kali di komputernya. Jadi main-mainnya cuma main-main ngetik dulu senang banget kayaknya ngetik. Dan penasaran gimana sih cara ngetik yang cepat gitu. Jadi kayaknya waktu itu mungkin SD kelas 1 udah ngetik 10 jari waktu itu. Kayak senang banget gitu ngetik. Terus kadang-kadang orang tua saya kalau ada, apa namanya, ada notu yang rapat gitu. Kadang-kadang seluruh saya ngetikin gitu ya. Ya lucu-lucu saya ngetik dulu. Mulanya kayak gitu. Terus itu ingat nggak kira-kira tahun berapa itu? Waktu TK itu? Wah itu TK itu 95 ya? 95 ya. Jadi cukup awal lah. Cukup awal. Nah begitu udah tau dunia komputer terus tertarik ke programmingnya kapan? Saya mulanya dari SD kelas 5. Kebetulan temannya orang tua saya ada yang lagi mati ke rumah. Terus saya ngobrol sama tante-tante ini. Dan dia bilang waduh saya lagi bosen juga nih tante. Pengen cari hobi baru ngapain ya. Terus tantunya suggest, oh coba programming deh fan-fan kamu komputer. Kebetulan tante ini itu orang tuanya anak toki. Kebetulan banget. Jadi waktu saya tau programming tuh udah tau kalau ada kompetitif programming. Jadi karena dari dapet saran itu, jadi saya beli buku di Tramedia. Beli buku pascal, beli buku si paslas. Kemudian belajar sendiri sih awalnya. Belajar sendiri ya berarti ya? Iya dulu awalnya gitu. Kayaknya waktu internet juga belum ada banget gitu. Jadi waktu belajar-belajar sendiri. Terus kalau nggak bisa dulu nanya-nanya senior-senior gitu. I guess dulu ada friendster. Jadi kadang-kadang kalau nggak bisa soal apa atau nggak bisa ngerti rekursi. Misalnya kan dulu susah banget waktu masih kecil. Jadi saya nanya senior talkie yang saya juga call email basically waktu itu. Jadi awalnya belajar nggak begitu sih. Oh jadi dari SD pun udah belajar otodidak, terus udah mulai belajar tertarik ke kompetitif programming gitu ya? Iya tapi awalnya kan masih gampang banget lah ya. Maksudnya nggak benang-benang kompetisi. Mulai-mulai kompetisi mungkin baru SMP lah. SMP kelas 2 mungkin. Tapi sebelumnya belajar-belajar yang gampang-gampang aja sih bukan ikut kompetisi. Oh iya jadi cuma sekadar kayak casual programming aja gitu ya? Iya. Oke. Nah setelah belajar tadi apa kompetitif programming mungkin belajar C, C++, Pascal dan lain-lain gitu itu SMP ya? Nah terus boleh diceritakan mungkin SMA gimana, terus sampai ke kuliah gimana? Iya jadi waktu SMP kan mulai ke kompetitif programming, kemudian mulai dari lewat sekolah, kemudian kabupaten, nasional, sampai kemudian ikut toki, ikut pelatihannya di karantina, dan kemudian sampai internasional juga sih waktu itu mewakili Indonesia. Nah itu pengalaman yang buat saya bagus banget belajar programming dari SMA udah diskelilingi orang-orang yang menurut saya hebat banget. Nggak cuma kandidat atau kontesan yang lain, tapi juga guru-guru besar Indonesia yang bisa ngajarin saya dari waktu masih SMA. Dan itu menurut saya benar-benar mengguna banget, dan sejak saat itu udah tau sih kira-kira mau sekolah komputer sains. Karena saya suka banget kompetitif programming, suka banget kayak problem solving, dan tau juga kalau programming ini bisa dipakai cuma buat kompetitif programming aja, tapi bisa buat yang lain-lain juga. Itu sih awalnya waktu SMP dan pengalaman yang bagus banget ikut toki waktu itu. Setelah mengalami pengalaman yang menarik dari kompetitif programming itu SMP-SMA ya kalau nggak salah ya. Terus kuliah, kuliahnya di mana nih? Ya jadi kuliah waktu itu, setelah ikut toki dan IOI, International Olympiad itu, pengalaman itu untungnya bisa jadi masuk ke universitas yang bagus di Amerika Serikat. Saya masuk ke Stanford University, dan diterima di beberapa universitas lain juga sih, seperti MIT juga. Tapi kemudian saya sekolah di Stanford, bidang komputer sains. Itu apply atau ditawarin sama mereka? Apply, kayaknya nggak ada di sini. Nggak ada yang ditawarin. Saya nggak ada yang ditawarin, itu apply semua. Apply semua, tapi udah punya pegangan kayak portfolio sebagai peserta Olimpiade Internasional gitu ya? Ya, tapi untuk universitas-universitas seperti itu, biasanya mereka lihat nggak cuma itunya aja sih. Tapi kan ada tes SAT, tes TOEFL, ada pengalaman organisasi, ada pengalaman olang-olangga, dan lain-lain lah. Ada SC gitu-gitu. Apa yang mendorong Fanny untuk apply ke sana gitu? Kau pikirannya kok kenapa Stanford gitu? Karena saya udah tau kayak pengen komputer sains, dan saya juga pengen sekolah di luar negeri, kebetulan kakak saya juga ada sekolah di luar negeri, dan ketika saya ada pilihan untuk ke Stanford atau ke universitas-universitas lain, saya pengen ke Stanford karena, sebenarnya pertama karena udaranya enak banget sih. Kalau pernah di California, kayak udara di sini paling enak dibandingkan sama di darah-darah yang lain karena nggak pernah dingin banget dan nggak pernah panas banget. Tapi juga Stanford juga tentunya sangat dekat sama Silicon Valley, dan banyak banget kayak, kayaknya zaman itu juga udah kedengeran lah Facebook, Google, dan lain-lainnya. Dan tentunya Stanford ada beberapa entrepreneur yang dari Stanford yang berhasil juga. Dan itu buat saya jadi sesuatu yang menarik juga gitu, untuk join ke sana. Jadi memang benar-benar ada keinginan untuk ngambil komputer sains, gara-gara salah satunya eksposurnya gara-gara kompetitif programming itu ya? Ya. Oke. Berarti Fanny dari kuliah awal pun udah di Stanford ya, dari S1 ya, bachelor ya, bachelor sampai ke masternya gitu ya. Gimana sih perasaan kuliah di sana, di Amerika gitu? Seru banget ya, dan seru dan beda banget, dan ada sulitnya juga lah. Karena kalau misalnya di Stanford, kayak sedikit banget orang Indonesia-nya misalnya. Tahun saya yang dari Indonesia-nya saya doang, jadi nggak ada teman yang sama Indonesia yang bisa ngomong bahasa Indonesia bareng gitu loh. Tentunya kita jadi bisa ketemu orang-orang yang hebat gitu, dan itu biasa aja di kuliah. Misalnya waktu saya, waktu di tingkat satu, misalnya lihat Mark Zuckerberg, atau lihat Dalai Lama, atau lihat Marissa Mayer, orang-orang yang keren-keren banget gitu. Dan itu, it becomes something yang very inspirational, tapi at the same time, kita juga bisa lihat teman-teman kita di dorm, itu juga orang yang hebat-hebat banget gitu. Jadi, inspirasi nggak cuma ada di orang-orang yang hebat, orang yang udah terkenal aja, tapi juga ada di sekeliling kita. Dan menurut aku, similar dari pengalaman di Toki, menurut saya, being around really good people, is really helpful lah buat development kita juga. Oh iya, jadi lingkungannya itu mendukung sekali ya, dengan apa yang, dengan komputer sains, entrepreneur, dan lain-lain tuh di Silicon Valley udah hidup banget ya, zaman itu ya, sampai sekarang bahkan ya. Iya betul, dan mungkin nih yang saya tambahin, kalau di sini orang-orang juga nggak terlalu peduli terhadap pelajaran juga gitu, which is might be surprising for some people. Maksudnya kayak nggak, kayaknya saya juga nggak peduli misalnya IPK saya berapa, orang-orang juga nggak tahu kayak GPA saya tuh nggak ada di resume saya misalnya. Karena, everyone at Stanford has their own kind of interest and things that they're interested in, and they tend to kind of learn and just learn and self-motivated that way instead of, apa namanya, dari GPA atau dari pelajaran aja. Jadi, menurut saya lingkungannya juga sangat mendukung buat orang bisa lebih bebas lah, nggak terkukung sama apa sih yang, what are we supposed to do gitu loh. Dan, menurut saya itu, itu seru banget. Oke, jadi memang mungkin lebih ke, apa ya, kulturnya agak sedikit berbeda ya, kalau di sana itu kayaknya mereka lebih mementingkan, mengejar, apa ya, ketertarikannya di mana gitu, dibandingkan mengejar nilai aja gitu ya. Iya, 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 betul, betul, betul. Nah, selama di Stanford, ada sesuatu yang Fanny bikin nggak, yang menarik gitu, apakah aplikasi atau sistem atau proof of concert atau apa gitu, masih diingat? Hmm, let's see, nggak ada yang saya ingat banget sih, tapi pelajaran yang dulu saya suka banget tuh tentang operating system. Jadi, kayak basically tugas-tugas saya tentang bikin operating system yang nanti kita mesti bener-bener deep-deep into, itu some very detailed pieces, yang menurut saya itu menarik banget. Tapi saya selama di Stanford juga setiap, setiap summer bakal intern terus gitu, jadi, dan internship, pengalaman internship itu juga valuable banget buat saya. Misalnya waktu saya tahun pertama, dapat kesempatan buat intern di Facebook, dan itu pengalaman yang bagus juga, karena sebelumnya kan saya competitive programming aja. Dan kemudian masuk ke lingkungan industri, itu beda banget kan, competitive programming helpful, tapi there are so many things that are different about working in the computer science industry, dan itu pengalaman yang bagus juga. Apa pelajaran yang paling berharga didapat pada saat intern di Facebook, selain ya tadi ya, apa perbedaan antara dunia akademis sama dunia industri? Mungkin yang paling utama adalah komunikasi ya, komunikasi sama orang lain, terutama teknikal. Karena kalau di industri kan, problem-problemnya nggak se-clean yang ada di competitive programming gitu ya, kan. Problemnya kadang-kadang berubah-ubah, kadang-kadang kita perlu menemukan apa yang itu adalah, kadang-kadang problemnya itu bukan problem yang terbaik untuk selesai juga gitu. Dan menurut saya, pertanyaan-pertanyaan kayak gitu, penting banget buat dipikirkan kalau kerja di industri, dan itu perlu banyak komunikasi, dan banyak berpikir yang nggak di box-nya aja gitu, tapi juga mengerti apa sih ini gunanya buat the bigger goal of the team, bigger goal of the organization, bigger goal of the company. Jadi nggak hanya memikirkan, yang penting kerjaan selesai, tapi lebih ke memikirkan, apa ya, big picture-nya gitu kira-kira ya. Ya. Oke, setelah intern di Facebook, terus sempat intern juga di Quora ya, sebelum join full-time ya. Boleh dikirakan mungkin pengalaman di Quora gimana? Ya, itu beda, itu beda banget sama pengalaman sama di Facebook. Karena waktu saya di Facebook, itu tahun 2011 ya di sini. 2011, ya. Jadi masih, termasuk cukup kecil, I guess looking back, it's maybe like 2,000, 2,000 orang lah, kira-kira waktu di Facebook. Oke, oke. Tapi buat waktu saya join Quora kan, itu startup yang kecil banget, waktu itu mungkin masih ada 30 orang lah, 30-35 orang, jadi sangat kecil. Dan saya memang join Quora karena saya pengen ngerasain apa sih ngerasainya buat kerja di startup kecil, yang startup kecil yang timnya juga bagus, dan saya bisa belajar banyak. Tapi produknya juga masih berkembang banget. Ya, itu pengalamannya sangat beda. Karena waktu di Facebook, saya kerjanya di bidang core system, jadi yang bidangnya nggak berhubungan sama produk sama sekali. Tapi begitu saya pindah ke Quora, waktu intern itu kerjanya lebih di bidang product engineering. Oke. Itu juga, dan karena perusahaannya juga masih kecil, jadi perlu lebih bergerak cepat lah dibandingkan kalau di Facebook. dan lebih banyak melihat cara berpikir dan cara decision making perusahaan juga. Dan yang menurut saya sangat terguna banget di masa-masa awal itu terutama. Oh, jadi impact-nya lebih berasa karena timnya masih kecil ya? Ya, impact-nya berasa banget. Dan kayaknya dalam satu summer tuh bisa ngelakuin banyak banget gitu loh dibandingkan sebelumnya. Dan lebih merasa ownership over the company, company success juga. Walaupun sebagai intern waktu itu. Oke. Jadi di Facebook sendiri pun, ya walaupun sudah di dalamnya udah seperti big company gitu ya. Sementara yang Quora masih baru start ya, Quora ya kalau nggak salah ya. Iya, tapi mungkin kalau dilihat sekarang, Facebook mungkin masih kecil juga waktu itu sebenarnya. Iya, tapi kalau kita lihat di dalamnya udah 2. Tapi tetap aja berasanya. Oke, kemudian setelah intern di Quora, lalu kemudian intern lagi, sempat intern sekali lagi ya kalau nggak salah ya. Kalau lihat di LinkedIn ya. 4 bulan-4 bulan, terus kemudian baru join ke tim, baru full time di sana gitu ya. Iya, jadi sebenarnya itu saya dapet full time over-nya sesudah internship yang pertama itu. Oke. Jadi waktu itu saya dikasih offer sesudah itu buat balik full time. Dan ada pilihan bisa lulus awal, jadi lulus dalam 3 tahun, atau saya bisa lulus 4 tahun tapi sambil master gitu. Jadi akhirnya saya pilih buat lulus 4 tahun termasuk master. Jadi saya intern sekali lagi baru balik full time. Tapi saya sebenarnya udah dapet full time over-nya dari 2 tahun. Oh, dari awal udah dapet tapi lebih memutuskan untuk melanjutkan kuliah dulu ya. Masternya ya. Oke. Nah, sekarang mungkin bisa diceritakan pengalaman jenjang karirnya di Quora sampai jadi director of engineering. Iya, di Quora waktu saya masuk, saya masuk sebagai engineer, waktu itu kerja di bidang platform, jadi building abstraction segitulah. Terus kemudian saya pindah ke internationalization, waktu itu Quora masih English aja. Dan saya bagian dari tim pertama untuk membuka Quora di bahasa-bahasa lain. Jadi waktu itu pertama bahasanya di bahasa Spanish. Kemudian jadi tech lead di tim ini, kemudian sesudah 2 tahun ditawarin jadi, gue terus 2,5 tahun ditawarin sebagai manager buat transisi dari tech lead ke manager. Kemudian dari manager, ya sampai sekarang lah, sampai berkembang sebagai director. Dalam 2-3 tahun terakhir, udah jadi bagian dari beberapa tim, kadang-kadang di product engineering, kadang-kadang di infrastruktur, sekarang di organisasi namanya foundation yang responsible untuk performance, reliability, sama cost, sama development velocity di Quora. Nah, ini menarik nih, karena Fanny kan dari engineer, kemudian jadi tim lead ya, tim lead engineering, kemudian berpindah haluan ke manager gitu. Waktu itu, ingat nggak sih seberapa ada challenge atau seberapa susahnya sih kita kayak berpindah, ini kan kayak berpindah apa ya, berpindah jalur gitu ya, sedikit ya. Kira-kira bisa di-share mungkin pengalamannya? Ya kalau buat saya sebenarnya nggak terlalu challenging, karena sebagai tech lead dulu, saya udah merasa udah melakukan sebagian besar responsibility sebagai seorang manager. Jadi misalnya, saya udah banyak mentoring orang di dalam kantor dan juga di luar kantor juga. Saya udah ngelakuin, apa namanya, planning buat the whole team, dan nggak cuma engineering aja, tapi juga cross-personally. Saya juga udah banyak organisasi lah di dalam kantor, jadi bukan cuma engineering aja. Dan kalau dipikirkan, itu kan udah subsetnya dari responsibility seorang manager. Jadi, waktu saya transisi, nggak terlalu susah sih. Udah natural aja kali ya? Iya. Udah lumayan natural aja. Mungkin sulitnya, lebih kalau sebagai manager, waktu itu saya langsung manage dua tim. Langsung jadi, satunya tim yang dulu saya tech lead, satunya tim baru gitu. Menurut saya, challenges yang interesting buat di pelajari selama jadi manager adalah ketika menjadi manager di tim-tim yang kondisinya berbeda. Itu menurut saya itu challenging, karena kadang-kadang kita bisa rely on our own technical capability. Misalnya kalau dulu sebagai tech lead kan, saya bisa rely on technical capability saya. Tapi kalau sekarang kan, ketika ditaruh di tim-tim yang berbeda, saya juga jadi harus menggali apa sih value add saya yang nggak necessarily technical capability gitu. Untuk bisa membantu dan membangun timnya. Oke. Nah, di awal-awal karir, tadi kan udah sempat disebutkan mentor ya. Boleh mungkin di-share ke kita itu? Feni punya mentor nggak sih dulu di awal-awal karir? Ada beberapa sih, tapi mungkin yang saya sebut. Yang pertama, waktu saya intern pertama kali di Quora, saya jadi mentee-nya engineer yang namanya Edmond Lau. Oh, yang bikin buku efektif engineer ya? Iya, betul. Ini sebelum dia nulis buku. Oke, oke. Jadi, waktu dia nulis buku, saya pas baca, oh ini kayak, basically, ngulangin semua yang dia pernah kasih tau saya dulu banget. Iya, jadi itu menurut saya peralaman yang bagus banget dan sebagai orang yang masih cukup awal karir lah. Itu adanya mentor-motor seperti itu tentunya sangat membantu banget untuk mengubah mindset saya sebagai engineer. Itu ketemunya sama dia itu di Facebook atau di Quora ya? Di Quora, itu internship pertama di Quora, iya. Oh, oke. Saya baru tahu dia di Quora. Iya, dulu dia engineer di Quora. Oke, nice, nice. Wah, seru sekali ya. Ternyata buku yang banyak direkomendasikan di podcast ini, ternyata Oveni langsung ngerasain gimana, mungkin pada saat itu dia sedang memformulasikan buku itu kali ya? Iya, dulu dia sering nulis di Quora gitu. Dan dia suka, dia banyak-banyak mentee sih di dalam perusahaan ini. Emang rolnya itu juga salah satu ini ya? Salah satunya jadi mentor buat banyak engineer-engineer baru kali ya? Iya, dia cukup banyak mentoring. Kebetulan waktu itu sebagai pegawai magang bisa di-pass, di-match sama dia. Dan memang cocok sih dan sangat-sangat berguna banget. Oke. Nah itu proses mentoring di Quora itu di-assign? Atau kita yang kayak inisiatif sendiri kita cari mentor atau gimana? Di-assign sih. Di-assign ya. Jadi harus ada mentor pada saat kita join ke Quora. Betul. Itu kalau pas ada industri, kalau dari sebelumnya di Toki tentunya saya ada beberapa mentor termasuk kayak Ibu Inge, Ibu Inge Anilim yang di ITB. Waktu dulu di Toki kan ceweknya sedikit waktu itu cewek sendiri. Jadi punya sosok yang apa ya, sosok guru yang cewek dan luar biasa banget itu menurut saya sangat berguna banget sih. Oke, oke. Wah menarik ya. Oke, kalau sekarang sampai saat ini, sampai di titik ini, ada momen atau kontribusi yang membanggakan nggak selama jadi engineer? Mungkin waktu Quora internasionalisasi untuk pertama kalinya ke Spanish itu tentunya bangga banget. Dan beberapa tahun kemudian saya bisa juga membuka Quora di bahasa Indonesia. Dan walaupun sebenarnya dalam sisi engineering-nya sebenarnya saya nggak perlu do too much karena udah ada sistemnya. Tapi tetap aja bisa membawa startup yang waktu saya join banyak yang nggak tahu di Indonesia. Untuk bisak Indonesia adalah sesuatu yang membanggakan sih. Hmm, oke. Kalau yang memalukan, ada nggak sih? Memalukan. Let's see. Dulu pas di Quora, mungkin bulan pertama kayaknya ada bikin side downtime. Oh ya? Oke. Itu pernah itu. Dulu waktu di Toki saya pernah... Pernah nggak lolos platness gara-gara kompal error di Pascal. Biasanya itu super nggak teliti deh. Dan malu-maluin banget. Dan saya diberitakan dulu orangnya cepat tapi nggak teliti. Tapi sejak saat itu saya jadi bener-bener memaksa diri buat belajar gimana cara coding yang nggak bagi. Dan itu menurut saya disiplinnya sampai sekarang sih karena pengalaman itu ya. Oh oke. Itu yang pengalaman yang paling berasa gitu ya. Yang mengubah seorang kayaknya gitu ya. Oke. Berasa banget. Tapi menarik ya. Maksudnya yang tadinya katanya kan nggak terlalu teliti. Ternyata ketelitian itu bisa diasah gitu ya. Bisa. Tapi ya tentunya perlu waktu. Kayak misalnya sejak pengalaman itu saya dulu sempat latihan yang kalau kode saya nggak kompal sama sekali, nggak tes sama sekali, saya langsung kirim. Langsung kirim. Maksudnya sukses gitu kan. Itu kayak ngelakuin itu selama berhari-hari gitu banyak soal. Dan itu ngelatih, apa ya? Ngelatih, ngelatih disiplin lah. Dan bikin saya juga jadi lebih confident dalam coding gitu. Karena udah terbiasa coding cepat tapi yang akurat gitu. Menurut saya itu pengalaman yang bagus sih. Di jual karir. Oke. Sekarang kita lanjut pembahasannya ke pekerjaan saat ini. Sebagai director of engineeringnya Kora itu kerjaannya ngapain aja sih? Kayak job desknya, rolnya gitu. Pengen tahu juga gitu. Iya, jadi saya sekarang manage directly tiga engineering managers atau tech lead. Dan kemudian ada beberapa IC juga. Jadi responsibilitinya, yang pertama tentunya people management. People management. Iya, karena kalau di posisinya sekarang, kayak ada manager-manager di bawah saya yang bisa memanage timnya langsung dan lebih tahu detail tentang technical decisions-nya gitu. Jadi tugas saya lebih making sure that the managers are doing a good job and the teams are leading towards the right direction. Jadi artinya, artinya tugas saya termasuk memastikan kalau proyek-proyek yang besar itu visinya itu align sama the rest of the organization dan they are the right things to do. Menurut saya alignment itu yang paling penting sih di posisi saya sekarang. Nah, sempat terjadi ini nggak sih kayak culture shock gitu kan? Karena kan budayanya agak beda ya. Mungkin Fanny juga, mungkin culture shocknya udah duluan waktu kuliah mungkin ya. Karena udah cukup lama di sana gitu. Tapi ada kejadian nggak? Atau timnya Quora ini cukup, apa ya? Cukup, culture-nya hampir-hampir sama gitu? Atau gimana? Mungkin bisa di-share. Ya, kultur di Quora, sebenarnya kalau dari sisi nasionality, kita sangat-sangat diverse lah. Banyak orang dari banyak negara. Tapi di dalam interview proses Quora, kita selalu mencari orang-orang yang fit sama engineering values, sama company values kita. Dan menurut saya itu yang lebih penting dibandingkan kesamaan orang dari sisi nasionalisme, kayak atau ras, kayak apa-apa. Jadi, contohnya kita punya engineering values adalah drive, mission first, agility, pragmatism, sama awareness. Jadi, kalau orang-orang yang udah fit di values ini, biasanya cocok sih di organisasi kita. Kalau soal cultural clash, justru jarang sih menurut saya. Karena orang-orang yang kita hire, udah fit ke values ini. Kalau misalnya enggak, saya bisa lihat banyak bakal bisa culture clash. Misalnya, kalau misalnya kita punya orang yang nggak pragmatis, yang misalnya kayak, wah pengen banget, misalnya punya pake language tertentu, kan nggak pragmatis kan. Itu tentunya bakal bisa clash sama kacang kita. Karena kacang kita memang nggak begitu. Atau misalnya kalau orang yang pengen mementingkan suksesannya dia sendiri, dan nggak memikirkan apa misi Quora, apa yang baik buat the whole company. Itu juga bakal clash. Karena itu against one of the values. Tapi kita bosah buat buat prevent itu dari sisi recruiting sih. Nah, kalau ngomongin diversity nih, sebagai sosok perempuan gitu, ngalamin nggak sih, apa kayak ada diskriminasi lah, atau gimana gitu, selama kerja di sana gitu? Enggak sih kalau kerja di sana, kerja di sini sih enggak. Aman sih. Tapi saya juga udah biasa juga jadi kayak salah satu cewek diantara banyak cowok. Tapi kalau di Quora actually, diversity kita cukup... Cukup balance lah ya? Cukup bukan sekali, ya. Hmm, oke. Iya. Kalau Toki nah itu beda. Iya. Di sini masih ya, maksudnya kalau untuk computer science gitu ya, Toki dan lain-lain, ya minat perempuan masih... Ya sekarang udah lebih baik ya, tapi kalau dulu-dulu lah, lumayan susah mencari perempuan untuk mau join ke tim gitu ya. Oke. Iya, iya, betul. Nah, mungkin bisa di-share, apa, Feni sekarang lagi, lagi apa ya, lagi ada teknologi tertentu yang sedang digandungi gitu. Terakhir kalau nggak salah, lagi, apa, udah sukses selesai migrasi ya, proses migrasi di Quora sendiri ya. Mungkin boleh di-share sedikit cerita tentang migrasinya. Ya, jadi belakangan kita ada migrasi ke React dari previously, kita ada internally built system. Kemudian kita juga ada migrasi ke Kubernetes juga, tapi belum full sih kalau Kubernetes. Dan kita juga lately ada migrasi dari Redshift ke Presto juga. Jadi ada beberapa migrasi yang lagi going on. Seru banget sih, I think in general, kalau migrasi teknologi, banyak yang mesti diganti, dan terutama kalau berhubungan dengan produk ya, kan banyak yang, kalau kita banyak ganti internal systemnya, kita juga harus banyak eksperimentasi untuk making sure that what we are doing is right. Jadi tentunya proyek yang sangat challenging lah. Tapi saya sedikit penasaran nih, apa ya, siapa yang memutuskan, apa, kita butuh migrasi dari internal system ke React lah, katakanlah pakai framework yang dikembangkan di komunitas gitu. Jadi kalau ngambil keputusan, awalnya dari, apa namanya, dari orang di posisi saya basically. Jadi kita bakal mikir, oh kita visinya mau kemana dari sisi teknologi system. Tapi sebenarnya waktu itu, awalnya itu dari visi tentang performance dan speed di keluarga mau kayak apa. Dan kemudian, di sisi lain, kita juga melihat tentang maintenance burden dari sistem yang lama, itu sebanyak apa, dan apakah kita bakal bisa terus maintain itu for the next five years atau ten years. Jadi dari sisi itu, kemudian, tim kita membuat proposal. Jadi ada staff engineer di tim saya membuat proposal. Kemudian, proposal seperti itu bakal didiscuss sama saya dan juga discuss sama organisasi namanya technical planning. Yaitu, kalau di tempat kita itu kumpulan staff plus engineers lah yang design untuk architecture atau big technical decision kayak gini, dan kemudian align di situ, kemudian kita align juga sama CEO-nya. Jadi prosesnya biasanya kayak gitu. Jadi dari, proposalnya dari tim, kemudian naik ke atas dan di align untuk, terutama kalau yang project-project yang gede kayak gini ya. Oke. Jadi dari internal system, internal system ini berarti di maintain sendiri di internal team-nya ya. Terus kemudian, ketika pindah ke react, berarti yang internal team-nya udah nggak mengerjakan, nggak maintenance lagi gitu ya, maksudnya. Atau gimana? Iya. Jadi internal team-nya tapi ngelakuin yang lain-lain lagi. Tapi sekarang di react, dan build on top of react. Misalnya kayak, making sure that the build is fast, gitu-gitu. Sekarang, jadi shift ke sana sih. Mungkin kontribusi juga ke ekosistem react-nya juga kali ya. Mudah-mudahan belum sih sekarang. Oh belum. Masih pengguna ya? Masih pengguna. Masih pengguna sih. Oke, oke. Wah, menarik ya. Mungkin bisa di-share juga hobi di luar pekerjaan sehari-hari sebagai engineer. Hobi. Biasanya saya suka bulu tangkis. Tapi sekarang nggak bisa. Nggak bisa waktu lagi COVID. Jadi belakang ini sering main virtual reality sih. Main pakai Oculus Quest 2. Asik ya. Bagus sih, bagus. Main bulu tangkis di California sama siapa? Sama orang Indonesia atau di sana lumayan terkenal juga atau gimana? Banyak orang Indonesia di sini yang main. Oh, banyak orang Indonesia ya? Jadi cukup seru juga ya. Oh, jadi mainnya sesama orang Indonesia? Iya. Oke. Ada ya leparannya? Kadang-kadang sama orang kantor juga. Iya, ada. Sama orang kantor. Oke. Oke. Kirain bulu tangkis hanya terkenal di Southeast Asia dan di Eropa. Karena di sana kan... Tapi di Silicon Valley banyak banget ya kalau nggak kasih ya. Oh, iya. Banyak banget main batin tan juga. Maksudnya. Nah, sekarang mungkin Fanny bisa share sedikit tips buat teman-teman yang pengen jadi developer yang lebih baik. Menurut saya tips yang terutama adalah take the time buat explore kalian tuh sukanya apa dan oke-nya nyambungnya apa. Menurut saya itu paling penting sih soalnya jadi developer yang oke itu zaman sekarang banyak banget build-nya. Banyak banget cara buat jadi developer yang keren. Bisa jadi developer advocate kek. Bisa jadi director of engineering atau CPF engineering. Bisa jadi research engineer. Bisa jadi macam-macam banget gitu. Dan menurut saya build-build engineer keren ini punya karakteristik yang beda-beda. Dan yang paling penting menurut saya kalau kamu interested di bidang software engineering coba cari apa sih yang niche yang pas buat kamu gitu. Dan setelah anda menemukan itu saya pikir banyak hal akan menjadi lebih mudah. Cari tahu dulu end goal-nya pengen jadi apa gitu ya kira-kira ya. Iya. Explore lah. Jangan jangan cuman lihat oh ini orang keren pengen jadi kayak dia terus ngikutin kayak ngikutin jalurnya tanpa mikir-mikir tentang kalian sendiri itu pas gak sih tentang di jalur ini gitu. Oke. Nah kalau tentang competitive programming seberapa penting sih itu menunjang karir kita atau itu penting gak sih buat kerjaan gitu? Buat saya kompetitif programming sangat berguna. Bergunanya ada beberapa manfaat. Yang pertama fondasinya jadi kencang banget. Jadi kalau ibaratnya nih kalau kita mau bikin puisi tapi kalau udah competitive programming tuh bahasanya udah udah lancar banget jadi karena bahasanya udah lancar jadi bisa mikir soal puisinya atau bisa mikir soal essay-nya gitu. Kalau misalnya enggak mungkin kadang-kadang masih bingung-bingung mikirin bahasanya sebelum bisa ngelakuin bisa mengarang puisinya gitu lah ya. Dan misalnya competitive programming itu berguna untuk bikin untuk build that foundation. Dan competitive programming juga menurut saya berguna untuk membangun mental. Dan menurut saya mental itu berguna banget untuk certain types of engineering work that you might do. Karena terutama kalau di leadership position terutama bakal stress lah bakal ada banyak pressure gitu-gitu. Dan menurut saya ada di bidang competitive programming itu berguna juga untuk membangun mental under pressure dan tetap ngelakuin kerjaan yang baik lah. Dan pattern matching menurut saya sih berguna lah. Terbiasa untuk pattern matching karena di competitive programming atau di global science atau di bidang industri gak ada tuh masalah yang baru banget gitu. Jadi penting banget buat belajar dan terbiasa untuk pattern matching terhadap apa yang udah dilakuin sebelumnya atau apa yang sudah kamu amatin gitu dari orang lain. Menurut saya gunanya lebih itu sih bukan tentang algoritmanya sendiri ya kalau menurut saya. Tentunya competitive programming berguna buat masuk universitas yang bagus atau masuk perusahaan yang bagus itu berguna juga. Waktu saya tingkat satu saya belum gak tahu apa-apa selain competitive programming tapi tetap bisa dapat banyak internship offer dari banyak company. Dan menurut saya itu tentunya mengguna juga untuk get young food di the door lah. Iya ya salah satu coding interview yang paling ini kan seringnya problem-problem yang ada di competitive programming juga ya. Iya. Whiteboard interview ya. Iya. Oke. Nah ini pertanyaan berikut ini cukup sering apa ya dilontarkan oleh pendengar ya. Jadi gimana sih caranya bisa dapat kerjaan sebagai engineer di luar negeri. Apakah kita-kita yang developer-developer di Indonesia itu punya peluang gak sih di luar gitu. Seberapa besar peluangnya dan mungkin bisa di-share juga insight-nya. Ada banget terutama sekarang beberapa bulan terakhir semakin banyak perusahaan-perusahaan di luar negeri yang buka opportunity buat kerjaan remotely untuk perusahaan-perusahaan di Sedegan Valley. Perusahaan saya juga one of them. Dan saya ini adalah kesempatan yang besar juga buat orang juga bisa belajar dan bekerja di perusahaan Sedegan Valley. Tentunya ada time difference yang harus dijalanin juga tapi ini menurut saya opportunity yang bagus. Dan sekarang juga banyak opportunity kayak misalnya kontribusi ke open source. Saya juga banyak dengar kadang-kadang teman-teman yang dari Indonesia kontribusi ke open source dan itu kontribusinya dipakai untuk dipakai perusahaan-perusahaan Sedegan Valley juga kan. jadi sebenarnya banyaklah cara buat go global in that sense. Oke. Jadi bisa salah satu sisi positif dari COVID-19 adalah semakin banyak perusahaan yang menerima pekerjaan remote sekarang ya. Mau nggak mau gitu ya. Dan tidak menutup kemungkinan akan seterusnya gitu ya. dan banyak perusahaan yang bakal permanen kayak gini. Misalnya Quora juga bakal permanen buka remote first opportunity. Dan ini menurut saya trend yang positif lah ya. Trend yang likely bakal diikutin sama company lain juga sih. Iya, iya, iya. Oh jadi Quora sebelumnya juga nggak remote ya? Jadi harus on-site ya? Nggak. Sebenarnya harus on-site. Sejak bulan Mei atau Juni kita mulai remote first. Jadi kalau ada yang mau kerja bareng saya boleh. Ada ya? Ada itu ya? Ada loongan ya? Buat ini ya? Ada loongan. Oke, nanti kita share juga link-nya ya. Oke, sekarang Fanny punya rekomendasi buku nggak buat teman-teman engineer? Selain The Effective Engineer. Karena udah banyak banget yang merekomendasikan. Mungkin rekomendasinya bedang mindset aja kali ya. Salah satu buku saya yang paling suka judulnya The Upside of Stress. Itu tentang bagaimana menghadapi kayak menghadapi stress, menghadapi tekanan dan membuat itu menjadi sesuatu yang bisa bikin kita perform lebih baik. Maksudnya itu itu buku yang bagus banget. Kalau sisi engineering management ada blog-nya Will Larson yang dari engineering manager dari Stripe dulu. Maksudnya itu bagus banget. Dan Radical Candor juga buku yang bagus untuk management. Radical Candor itu kalau nggak salah berbicara tentang gimana kita memberi feedback dan menerima feedback ya. Orang Indonesia itu butuh banget soalnya sering baperan. kadang-kadang kalau di quote review dikira kita menyerang personalnya. Jadi harus belajar menerima kritik. Oke. Itu aja. Sebelum kita udahan mungkin Feni bisa share kalau ada teman-teman yang mendengarkan mau kontak mau ngobrol-ngobrol nggak ngobrol langsung mungkin di sosial media atau mau lewat email enaknya lewat mana nih kalau mau kontak? Pertama mungkin lewat Quora. Lewat Quora, oke. Iya. Sama saja nama saya Feni Johana ada di Quora Bahasa Indonesia dan berkualang Bahasa Inggris bisa di LinkedIn juga dari Feni Johana. Oke. Oke. Mungkin ada cerita menarik lain yang belum diceritakan mungkin? Atau mau bahas hiring di Quora ininya apa? Apa aja yang lagi hiring sekarang? Oh, kita lagi hiring di banyak posisi sih kita ada hiring buat new grad position ada juga buat infrastruktur data infrastruktur machine learning platform machine learning dan finance platform juga. Jadi itu yang ngobosin kayak react infrastruktur gitu lah. Wah, menarik ya. Oke, itu aja mungkin terima kasih banyak Feni atas waktunya dan ceritanya. Thank you, thank you. Thank you for having me. Siap. Sukses terus untuk karir dan kehidupannya. Itu dia episode ceritanya developer podcast kali ini. Nantikan episode-episode ceritanya developer podcast selanjutnya. Kritik saran atau sekedar high silahkan email ke rizafahmi at gmail.com atau mention rizafahmi22 di twitter. Sertakan juga hashtag ceritanya developer. Dan buat teman-teman yang mau support podcast ini agar terus ada bisa dengan cara subscribe ke iTunes atau Spotify. Search aja ceritanya developer terus langsung subscribe dan kasih rating serta komentar. Bisa juga subscribe ke podcast klien pilihan seperti Pocket Cash, Anchor FM, Google Podcast dan masih banyak yang lainnya. Jangan lupa tinggalkan juga komentar atau review di sana. Selain support dalam bentuk rating saya juga mengharapkan teman-teman untuk support podcast ini dalam bentuk lain. Teman-teman bisa mendonasikan sebagian uangnya untuk keperluan podcast ini. Teman-teman bisa donasi lewat GoPay atau OVO via karyakarsa.com slash rizafahmi Sekali lagi karyakarsa.com slash rizafahmi Sampai bertemu di episode berikutnya. Bye!